Intro Yo guys, balik lagi di Corvus Gaming Channel Dan di video kali ini gue mau nunjukin Satu Tales yang dimana bisa kita Trigger di Chizuru Ini adalah world anecdote Jadi untuk hadiahnya cukup bagus Dan ini bukan gold Title, ini cuma silver aja Disini Kondisi kalian bisa ketemu dengan tram Pertama, pastikan cuacanya Sunny atau cerah Dan bukan di siang hari, kalau Sunny di siang hari Dia gak ada, kalau siang hari itu Biasanya cari cloudy, kalau pagi-pagi Sunny dia ada Dan cara triggernya gimana, kita tinggal ngomong aja sama sweet tram Nah disini kita men-trigger Tales baru, oke kita denger aja Cerita dia, kita okein Nah jadi ceritanya itu dia adalah Mantan preman disini ya, tapi kemudian Dia kalah Nah Itu kita harus punya Ini ya, pilihan untuk Let me make a dish Of your dreams, oke Jadi disini kita triggering warm menus Itu gimana cara bukanya Persyaratan utama pastinya harus merupakan Career cuisine Ya Kalian harus di career cuisine Supaya kalian bisa masak Oke Dan setelah kita ngomong kayak gitu Udah kita Apa Mengajukan diri untuk masakin dia makanan Kita cek buku yang ada disebelahnya ini ya Kita open booklet aja Nah disini kalian bisa lihat resep apa aja yang diperlukan untuk nyelesaikan anekdot ini Disini kalau misalnya dibilang Ada tofu Ada bok choy Ada madu Honey Ya Dan kemudian ada strange seasoning Ya jadi disini kita butuh bok choy Kita butuh tofu Kita butuh madu Masing-masing satu Kemudian kita Tinggal cari strange seasoningnya Oke Strange seasoningnya nanti bisa didapat di Chizuru ini juga Tapi ada waktu tertentu ya Dan sekarang ini kalau misalnya kita lihat Di jam game Itu sekarang 5 am Kita perlu nunggu waktu sebentar lagi Untuk bisa nge-trigger NPC yang menjual strange Strange seasoningnya Nah untuk sekarang kita beli aja dulu yang tadi Bahan-bahan yang lainnya itu ya Yaitu pertama bok choy Bok choy itu apa sih Nah bok choy itu adalah Vegetables yang biasa ya Bok choy itu ini Vegetable ini Kita beli banyak-banyak aja lah Buat jaga-jaga ya Kemudian kita juga butuh honey tadi Dan kita butuh tofu Oke kita beli-beli aja Banyak-banyak Nah tiga bahan utama udah Tersedia Tinggal satu bumbu lagi Satu bumbu lagi itu Ada disini nanti NPCnya Semoga ya Udah keluar Belum sih kayaknya Dia itu keluarnya jam 6 Yap Dia keluarnya jam 6 guys Jadi NPCnya nanti akan ada di pojok sini nih Di Chizuru Di bagian pojok atas Oke dari NPC ingredient shop itu Kalian tinggal lurus aja Sampai kesini Kemudian nanti Tungguin sampai jam 6 pagi 6 AM 6 AM Cuacanya Kayaknya cuaca apapun Dia ada Selama ini gue Kalau cuaca apapun Selalu ada dia Di jam 6 pagi Jadi Gak terpengaruh Gak terpengaruh sama cuaca ya Oke disini Kita tungguin aja Mungkin Ya kita tungguin aja Di Chizuru ini Kayaknya gak ada Tels lain lagi Cuma ini aja Jadi Oke Gue tunggu deh Sampai jam 6 Untuk video ini Dia cerita dia Dia cerita tentang bossnya Si Trem tadi ya Jadi dia itu menceritakan itu Dan dia memberikan kita Special seasoning disitu Oke Special seasoningnya sekarang kita udah dapet Dan kita tinggal nyari aja Siapa tukang masaknya Biarpun kita jobnya cuisin Bukan berarti kita yang bakal masakin si Trem ya Kita cek tanya Sama Eva Ingredients ready Oke Sekarang Ya kita cuisin Tapi kita masih belum jago katanya Mari kita cari chef yang lebih jago Di Tokyo Oke kita akan pergi ke Tokyo Dan Ya kalau misalnya kalian udah ngambil job cuisin Pasti kalian tau ya Siapa chef yang dimaksud Chef yang dimaksud Adalah guru masak kita di Tokyo Yaitu Siapa namanya Koshi Koshi ya kalau gak salah Yep Dan gue ulangin lagi ya Resep yang diperlukan Jadi jam 6 pagi Kalian Pergi ke Chizuru Pergi ke pojokan Ngomong sama strange merchant disana Kemudian kalian dapet special seasoning Dan bahan lainnya Yang bisa kalian beli adalah Vegetables Kemudian kalian juga beli madu Dan kalian beli Satu Tahu Ya jadi Satu tofu Satu vegetables Satu madu Nah sekarang kita akan mencari NPC Koshi Gue lupa-lupa ingat ya Posisinya si Koshi itu dimana Tapi Kayaknya deket-deket sini Ya deket-deket sini dia harusnya ya Dia tuh jalan kecil gitu Ini kalau gue mau ride Kegedean ya Gue kayaknya harus bikin hoverboard juga di char ini Kayaknya perlu bikin hoverboard Siapa disini yang suka dengan Mount hoverboard Mungkin boleh komen di bawah ya Kalau misalnya gue di club Gue yang di char utama itu Banyak banget yang fans sama hoverboard Karena ukurannya gak terlalu gede Kemudian ya gak menghadang apa-apa ya Gak menutupin pandangan gitu Oke di luar lagi azan gitu ya Kalau misalnya suara azannya masuk ke dalam recording Harap maklum ya guys Ini karena rumah gue deket Apa Rumah gue cukup deket sama musholat Cukup deket sama masjid ya Jadi gue Tiap hari dengerin suara azan Waduh gue lupa posisinya Koshi dimana ya Sepertinya deket-deket sini sih Ya kalau gak salah di sebelah bawah ya Bukan di sebelah atas dia Ini ada koser Oke deket koser Ada jalan masuk kecil gitu Nah ini depan nih kayaknya Bukan disini yang success person itu ya Atau bener disini Ah iya betul disini Oke gue harus kasih tau koordinatnya juga ya Biar kalian nanti gampang nyarinya Koordinatnya itu ada di 3-2-8-4-1-6 Oke 3-2-8-4-1-6 dalam jalan kecil seperti ini ya Dalam jalan kecil kayak gini Kita tinggal ngomong aja sama NPC Koshi Kita minta dia masakin Setelah itu kita harus nunggu guys Kita harus nunggu selama 5 menit Oke kita akan ketemu Wah itu kenapa cara gue mukanya putih banget kayak begitu ya Wah udah kayak pake bedak ketebalan gitu ya Oke kita standby disini aja dan Kita akan kembali lagi 5 menit kemudian Yep 5 menit sudah berlalu guys Ya gue sampe sempet nyemil habisin 1 bungkus snack ya 5 menit itu ternyata cukup lama 5 menit Oke disini Koosinya udah selesai masak Dan kita tinggal minta aja makanan kita I'm here for that dish Oke Koosie Makasih Tuhan udah ngasihin gue makanan ini Dan kita tinggal kembali aja ke tram Kita tinggal balik aja ke tram sekarang Aduh Cuacanya guys Si tram gak mungkin ada Kalo lagi badai salju Si tramnya gak bakal ada Kalo lagi badai salju guys Dan gue harus ngecek dulu ya Di Cizuru ini nanti Untuk jam-jam selanjutnya itu Cuacanya jadi apa Nah ini gue tunjukin ya Kalo feeling gue Tramnya gak bakal ada Karena tram ini ya NPC satu-satunya yang gue bisa cocokin Kondisinya dengan kondisi gue gitu Kayak Kalo terlalu dingin Karena dia gak pake baju Dia gak bakal keluar Kalo terlalu panas Karena dia gak pake baju Dia gak bakal keluar guys Jadi gue bisa cocokin kira-kira Kapan dia keluar gitu ya Dan biasanya tak Bener gitu Prediksi gue Kapan dia bakal keluar Oke kita cek dulu Apakah masih lama Blizzardnya Ini jam sekarang Jam 7 sampe jam 8 Dia bakal Blizzard Jam 8 sampe jam 10.30 Bakal Sunny Oke kita bakal Datang kesini lagi Jam 8 Jadi pas cuacanya udah mulai cerah Jadi pas cuacanya udah mulai cerah Ini ya Cuacanya mulai cerah Mulai kembali Sunny Dan status suhunya itu Temperate ya Ya temperate Artinya gak panas Gak dingin Pasti ada tuh Si tram Ya oke Gue bakal nunggu lagi Dan Untuk kalian Gue bakal skipin aja Nanti Penuh Apa Jam-jam buat nunggunya ini Dan kita akan ketemu lagi Nanti jam 8 Oke Oke guys Kita udah balik ke Shizuru Dan gue kelewat cukup lama ya Waktunya Karena gue tadi Off sebentar Sambil nungguin si tramnya keluar lagi Tapi ini tramnya udah keluar Dan kita kan udah bikin makanannya ya Di Tokyo tadi itu Tinggal kita serahin aja ke tram Disini kalau kalian mau ngikutin Waktu gue Gue itu datang Buat nyari tramnya lagi Di jam 7 malem Pas cuacanya Sunny Dan suhunya temperate ya Oke Ini sebenernya udah tahap terakhir sih Tinggal kita serahkan aja makanannya Kemudian Selesai Yup Nah thank you so much katanya You know how to cook Take this recipe Dan disini Ada memory guys Nah itu ada Hiroshi Noda Oke Hiroshi Noda adalah Ketuanya si tram ya Nah jadi Dia itu Sangat peduli dengan Anak buah-anak buahnya Dia itu selalu memberikan Makanan kepada anak buahnya Yaitu orang-orang yang Ya kayak si tram gini Yang kayak berandalan Yang kayak gak mampu gitu ya Dia yang hidupin mereka guys Dan disini kita dapat Resep Crazy hot pot Dan juga selesai Untuk Anekdot kita Yaitu Warm dish Jadi gak terlalu susah ya Gak terlalu Panjang juga Ceritanya Ini juga adalah Tails Yang grade-nya silver Jadi kalian Memang gak butuh banyak Waktunya untuk Nyalesein ya Yang ini Kalau gak salah tadi ya Ya disini tuh Dia grade-nya silver Oke Sekian untuk Tails Warm dish Untuk yang Kuisin Silahkan dikerjakan Untuk yang belum jadi Kuisin Silahkan kejar level 60 Dan jadi Dan ambil dual karir ya Kuisin dan superstar Kemudian kalian juga bisa Mengerjakan Tails ini Oke Kalau kalian suka dengan video ini Silahkan di like dan di share Kalau kalian suka dengan channel ini Jangan lupa di subscribe Dan sampai jumpa kita di video yang selanjutnya Bye-bye Sampai jumpa